Salah satu penyesalan seorang Habibie, B.J. Habibie dalam hidupnya yang tak apa. Kalau dia bisa mengulang waktu, dia ingin belajar lagi tentang agama. Karena tahu betul kemuliaannya dan semakin dia tahu, semakin bertambah umurnya, semakin dia paham. Tidak ada yang paling dibutuhkan olehnya kecuali adalah ilmu akhirat tentang Allah dan Rasulnya yang akan menjadi landasan perjalanan dia menuju kepada kehidupan barzah dan kehidupan setelah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanillahi wa miliki'awah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh santriwati, kepada seluruh santri yang hadir pada kesempatan hari ini terkhusus kepada santriwati rumah Qur'an Bunda Khadijah atau Ummu Khadijah yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat di dalam kita mencari ilmu. Karena sesungguhnya tidak setiap muslim mereka diberikan kenikmatan untuk memiliki semangat di dalam menuntut ilmu. Dan kita tentunya mengharapkan semoga Allah senantiasa bolak-balikan hati kita di dalam semangat kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ini harus diikhtiarkan. Dengan kita sering merenungkan kehidupan kita di hadapan Allah. Terkadang kita menjalani kehidupan sering berjalan tanpa ada sebuah perenungan di dalam kehidupan yang kita jalani. Kita tentunya mengetahui betul siapapun yang merenungkan kehidupannya di hadapan Allah, maka dia akan menjumpai dirinya akan mudah untuk bersyukur dan mudah untuk bersabar dibalik setiap kemudahan ataupun dibalik setiap ujian yang Allah berikan kepadanya. Yang terkadang menjadikan kita sulit untuk bersyukur, yang menjadikan kita sulit untuk bersabar adalah ketika kita kurang merenungkan kehidupan kita, kurang memikirkan bagaimana perjalanan kehidupan kita antara kita dengan Allah s.w.t. Dan itulah yang menjadikan kita. Kalau mendapatkan kenikmatan sering lupa dengan nikmat yang Allah berikan untuk kita bersyukur. Kalau kita mendapatkan ujian kita akhirnya begitu cepat patah untuk tidak bisa bersabar. Karena kita kurang merenungkan bagaimana perjalanan kehidupan kita. Semoga seiring hari yang bertambah, seiring waktu dan umur kita yang bertambah, seiring itu pula kita bertambah pula perenungan hidup kita. Siapapun yang barat menyenung, siapapun yang banyak merenung, satu jam, dua jam dalam hidupnya, maka kalau pun mendapatkan lapang dia bersyukur. Kalau pun mendapatkan ujian maka dia pasti akan kokoh di dalam bersabar. Kita pada kesempatan malam kali ini akan melanjutkan pembahasan panjang kita dari sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Umar Mugbil Habithullah Ta'ala ketika beliau menuliskan sebuah pembahasan secara sistematik tentang sebuah buku dan kitab yang beliau berikan judul Kawaid Nabawiyah. Yaitu adalah 50 kaedah-kaedah hadis yang sangat kita perlukan untuk menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Kita tentunya paham sebagai orang yang beriman, orang yang beriman itu harus memiliki kurikulum di dalam kehidupan mereka. Karena pendidikan itu di dalam kehidupan kita tidak akan pernah teruji kualitasnya sampai kita memiliki kurikulum. Bukankah sekolah itu akan dilihat pertama kali adalah kurikulumnya sebelum kita menitipkan anak kita untuk bersekolah di tempat itu? Maka sama bahwasannya di dalam kehidupan kita, kita ini perlu kurikulum. Dan kurikulum yang harusnya dimiliki oleh setiap hamba yang beriman adalah apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang ada di dalam hadis. Itulah yang menjadi kurikulum di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita ketika paham. Kita ini sangat berhajat kepada kurikulum yang harus kita terapkan pada kehidupan kita. Maka tidak ada kurikulum yang paling ideal kecuali adalah apa yang kita jumpai di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ketika berdua kitabullah dan hadis itu menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan salah satu alasan kenapa di dalam pembahasan kita pada Madrasah Senin Malam Jembatan Meraih Cinta Ilahi kita membahas pembahasan kitab tentang kawait nabawiyah karena kita memerlukan pembahasan ini, materi ini sangat kita perlukan supaya membantu kita membentuk kurikulum di dalam kehidupan kita supaya kita selamat. Kita mampu menyelesaikan ujian pada kehidupan yang Allah berikan kepada kita dan tentunya kita mampu mendapatkan rapat yang terbaik pada waktu pembahasan kitab di akhirat ketika kita memiliki kurikulum dan kurikulum inilah yang kita jalankan pada kehidupan. Orang yang beriman kalau tidak punya kurikulum berarti ada masalah pada konsep hidupnya. Dan inilah yang menjadikan kita selalu mengerti kurikulum itu merupakan perkara keniscayaan yang tidak boleh tidak harus hadir pada kehidupan kita. Setelah kita membahas bahwa pentingnya kurikulum pada kehidupan seorang Muslim tentunya kita mengetahui pada pembahasan kawait nabawiyah kita hari ini atau malam ini sudah menginjakkan kaki pada pembahasan kaedah yang kelima. Kaedah pertama yang harus kita perhatikan pada kehidupan senantiasa perhatikan bagaimana niat kita dalam segala sesuatu. Kita harus hidup berkesadaran, hati kita harus terjaga. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, selalu ada Allah dibalik setiap aktivitas yang kita lakukan. Karena tidak ada hadis yang paling penting kecuali diantara deretan hadis yang primer dan diakui oleh para ulama, pentingnya hadis itu adalah seluruh amal itu tergantung bagaimana niatnya. Dan tentunya kita paham sebelum Allah itu menghisap bagaimana sholat kita, Allah itu akan menghisap bagaimana kondisi hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi pada hati kita, apa yang bergumul pada hati kita, maka itu merupakan perkara yang dihisap oleh Allah di dalam amalan hati sebelum Allah menghisap bagaimana sholat kita dan amalan-amalan fisik kita. Makanya inilah yang menjadikan kita ketika merealisasikan dan mengaktualisasikan kawaid nabawiyah yang pertama adalah bagaimana selalu kita hadirkan niat. Ada Allah dibalik setiap aktivitas yang kita lakukan. Hatinya harus berkesadaran, hatinya harus terjaga setiap waktu, dan tidak hanya melakukan amalan dan tidak hanya melakukan gerakan aktivitas, hanya sekedar autopilot, berjalan tanpa ada makna Allah dibalik setiap apa yang kita lakukan karena menjalaninya tidak dengan konsentrasi dan hati yang terjaga. Makanya betul kata Imam Ibn Rojab, hati mereka yang salim adalah hati yang senantiasa terjaga. Ketika bangun tidur dia terjaga. Untuk ingat Allah, ketika dia melakukan apapun selalu terjaga, mengembalikan itu kepada Allah, maka siapapun yang senantiasa hatinya terjaga. Maka mereka adalah orang yang paling sadar pada hidupnya dengan konsep hati yang terjaga untuk mengingat Allah dan menjadikan Allah muara dalam seluruh perkataan dan perbuatan yang dia lakukan. Kewa'id yang kedua yang kita pelajari adalah hadis yang datang dari Ibunda Aisyah. Bahwasannya Ibunda Aisyah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Apapun yang bukan perkara kami, yang tidak dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Ini penting sekali supaya kita mengetahui kualitas kita di dalam ibadah kita, di dalam keimanan kita, itu ada sebuah batasan yang harus kita betul-betul jaga. Bahwasannya seluruh ibadah yang kita lakukan, seluruh kataatan yang kita kerjakan memang betul-betul harus berdasarkan kepada petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka supaya agama ini tetap original, agama ini tetap terjaga kemurniannya ketika kita tidak gampang untuk memberikan kreasi dan inovasi pada kehidupan agama kita. Inovasi dalam urusan bisnis bagus. Inovasi dalam urusan dunia terpuji ketika tidak melanggar syariat. Tapi inovasi di dalam ibadah itu merupakan perkara yang harus dipahami di dalam satu kaedah penting yang disampaikan oleh Nabi. Apapun yang bukan datang dari urusan kami, maka dia tertolak. Inilah yang menjadikan kita selalu selektif di dalam menjalankan agama, di dalam memastikan amal yang kita lakukan dan kita kerjakan. Bukan berarti nanti kita gampang menyesatkan, tapi proses seleksi di dalam memilih satu referensi itu penting. Karena itu menunjukkan bagaimana keselamatan kita di hadapan Allah, bagaimana kita memperhatikan ilmu yang kita peroleh dari baginda Nabi untuk kita praktekkan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah bagaimana kita mengerti ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada kita agama ini adalah nasihat. Berarti sesungguhnya manusia itu akan senantiasa mereka berada di dalam kebaikan selama mereka mau menerima setiap nasihat yang ditujukan kepadanya. Ada nasihat kepada Allah, ada nasihat kepada Rasul, ada nasihat kepada kitab, ada nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara mayoritas, maka sesungguhnya kehidupan kita akan berjalan baik selama kita mencintai nasihat yang datang pada kehidupan kita dan kita mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagaimana nasihat itu diberikan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, kaedah yang sudah kita pelajari adalah yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Berarti kita ini harus berhati-hati terhadap perkara-perkara syubhat yang tidak banyak diketahui oleh manusia, yang sering diremahkan oleh manusia tanpa kita sadari. Perkara syubhat kalau sudah masuk, maka dia mencemari kualitas dan kebersihan hidup kita di hadapan Allah kalau sudah termasuki dengan perkara syubhat. Itulah yang kita khawatirkan. Bisa jadi banyaknya masalah pada kehidupan kita disebabkan karena perkara-perkara syubhat yang hadir pada kehidupan kita. Ketika kita menggampangkan, ketika kita meremehkan, akhirnya kita menyerap berbagai macam perkara syubhat yang merusak pada kehidupan kita dan memberikan kepada kita berbagai macam problematika ketika kita gampang membuka diri kita dan gampang menyerap perkara syubhat. Yang mana Rasulullah sudah mengingatkan perkara syubhat itu sebagaimana perkara haram yang harusnya kita hindari. Jadi di sini kita sudah mendapatkan mappingnya. Hatimu dijaga, selalu sadar kepada Allah. Pikiranmu di dalam menjalankan ibadah, pastikan rekaransimu. Yang ketiga, pastikan hatimu siap untuk menerima setiap nasihat dan siap melakukan kewajiban sebagai bentuk agama ini adalah agama nasihat. Dan ketika kamu mengambil rezeki, hati-hati terhadap rezeki-rezeki yang syubhat. Yang sejatinya, kalau kamu berhati-hati terhadap perkara syubhat, Allah akan jaga hatimu dan Allah akan hadirkan berbagai macam keberkahan dalam setiap urusan kita. Sekarang kita akan membahas kaedah yang kelima. Kaedah yang kelima yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang penting untuk kita terapkan pada kehidupan kita, yaitu adalah ketika Rasulullah SAW dalam satu riwayat dari sahabat Muawiyah, ketika Rasulullah mengatakan, Man yuridillah bihi khairan yufakihu fiddin rawahul bukhari wa muslim. Rasulullah mengatakan kepada kita, barang siapa yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Ini menunjukkan kepada kita tentang satu kaedah penting. Bahwasannya ini memberikan kepada kita banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita mengerti dibalik satu hadis yang disampaikan Nabi yang diriwetkan dari bukhari muslim. Sekarang mari kita bedah, poin per poin, untuk penerapan hadis ini ataupun riwayat ini pada realita kehidupan yang kita jalani. Yang pertama yang kita harus faham adalah bahwasannya Allah itu memiliki sifat cinta, Allah itu memiliki sifat rida pada kehidupan setiap makhluknya. Allah memiliki sifat rida pada dirinya yang sesuai dengan kemahabesaran dan kesamponaan Allah, dan sifat rida dan cintanya Allah, Allah berikan kepada makhluk yang Allah rida'i dan Allah pilih di dalam cinta dan rida yang Allah berikan untuk mereka. Makanya di sini Allah menyampaikan Barang siapa yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan. Berarti Allah itu rida kepada manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dan tanda keridaan Allah itu diterangkan di dalam hadis ini. Dan poin yang pertama adalah Allah itu memiliki sifat rida, Allah itu memiliki sifat cinta. Ini merupakan salah satu di antara hal yang kita sadari. Jadi hubungan koneksi antara makhluk dengan Allah itu begitu kuat. Sehingga ketika seorang makhluk yang mereka senantiasa sadar, ketika dirinya dilihat oleh Allah, ketika dia merasa dirinya dipandang oleh Allah, maka salah satu hal terindah yang pasti dia inginkan, dan pasti dia harapkan, dan menjadi obsesi paling besar itu apa? Kalau manusia itu sadar dilihat oleh Allah, tidak ada obsesi yang paling besar, kecuali adalah mendapatkan keridaan dari Allah, mendapatkan kebaikan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah gendaki. Ini merupakan perkara yang paling besar dalam kehidupan manusia. Makanya di dalam surat Tawbah, Allah itu menyampaikan, waridwanu minallahi akbar. Keridaan dari Allah itulah yang paling besar. Dia mengalahkan besarnya langit, dia mengalahkan besarnya gunung, dia mengalahkan besarnya alam semesta ini. Karena Allah menyampaikan, waridwanu minallahi akbar. Keridaan Allah itu merupakan perkara yang paling besar. Keridaan Allah itu merupakan perkara yang paling pokok pada kehidupan Allah, ketika memberikan keridaan kepada makhluknya. Ini menjadikan kita paham. Ini yang poin yang pertama. Ketika kita mengetahui bahwasannya Allah itu rida di dalam kehidupan, dan keridaan Allah itu merupakan perkara yang paling besar dalam kehidupan manusia, kita juga harus mengerti. Allah itu kalau rida, apa sih yang akan dirasakan dan apa yang akan didapatkan kalau manusia itu diridai oleh Allah SWT. Ini terkadang harus kita sadarkan diri kita, kalau memang keridaan Allah itu yang paling besar, apa sih impact-nya yang akan kita rasakan kalau kita betul-betul diridai oleh Allah. Jadi kalau kita betul-betul diridai oleh Allah, Allah itu apa yang akan kita peroleh, apa yang kita dapatkan. Maka setidaknya orang-orang yang mereka diridai oleh Allah SWT mendapatkan tiga. Satu, selama hidupnya akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam perkara yang menjadi sebab maksiat dan menjadi sebab murkanya Allah. Dia dijaga dari perkara itu. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan dari hadis-riwayat muslim. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis Qudsi. Bahwasannya, Bahwasannya tidaklah seorang muslim ketika dia melakukan perkara yang wajib, lalu dia melakukan perkara yang sunah, sampai aku ini mencintainya. Aku ini kalau sudah mendapati ada seorang hambaku, ada seorang santri, santriwati, siapapun mereka. Kalau Allah sudah mencintainya ketika santri dan santriwati itu ataupun setiap muslim, dia konsisten melakukan yang wajib, konsisten dia melakukan perkara yang sunah, Allah mencintainya. Apa yang Allah kerjakan? Kuntus sama hulati ya sma'ubihi. Aku akan menjaga pendengarannya, aku akan menjaga matanya, aku akan menjaga langkah kakinya dari perkara-perkara yang Allah murkai. Kalau dia meminta kepadaku, Allah kabulkan dalam permintaan akhirat, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku berikan perlindungan itu kepada mereka. Inilah riwet, hadiah, kalau sudah menjadi walinya Allah. Jadi kalau orang sudah menjadi walinya Allah, maka Allah akan sulitkan dia melakukan kedosa, tapi Allah mudahkan dia melakukan ketaatan. Sehingga dalam perkara-perkara kemaksiatan, itu Allah sulitkan dia. Sebagaimana Rasulullah ketika mendengar musik pada waktu beliau masih menggembala kambing di usia beliau, Allah tidurkan. Sebagaimana kita menjumpai ada seorang tabiin, namanya Abu Bakar, ada seorang ulama, ada seorang sholih lah. Lalu dia digoda perempuan, lalu Allah sulitkan dia. Bagaimana dia akhirnya melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran manusia, supaya wanita yang mengajaknya berzinah merasa jijik dengannya. Akhirnya Allah mudahkan dia untuk ta'at, dan Allah sulitkan dia berbuat kemaksiatan. Maka itu merupakan tanda kalau Allah itu sudah ritu. Itu riwet yang Allah berikan. Cukup di sini? Tidak. Allah masih lanjutkan dalam hadis riwat muslim pada riwayat yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Kata Rasulullah fima makna, ketika Rasulullah itu menerangkan, Allah itu kalau sudah jatuh cinta kepada hambanya, Allah panggil Malaikat Jibril. Allah katakan kepada Malaikat Jibril. Ya Jibril, ini ohibu fulanan. Wahai Jibril, saya mencintai fulan itu. Cintailah dia, sebagaimana aku mencintai. Jibril mencintai. Orang yang telah dicintai oleh Allah. Pada Jibril, ahlas sama. Maka Jibril memanggil kepada seluruh penduduk langit supaya mencintai orang yang dia cintai dan dicintai oleh Allah. Dan seluruh penduduk langit mencintai dia. Dari para Malaikat yang berjejal, berdesak-desakan itu mencintai orang yang dicintai Allah dan Malaikat Jibril. Ini merupakan riwet yang kedua. Kita bisa bayangkan dicintai Malaikat, apa yang akan terasa? Kalau kita ada manusia dicintai oleh para Malaikat. Ya kalau kita sudah dicintai oleh para Malaikat ya, tentunya, Masya Allah ya, kita akan selalu dimintakan ampunan oleh para Malaikat. Karena Malaikat itu salah satu tugasnya memintakan ampunan untuk orang yang beriman. Dan tentunya akan selalu dikabulkan, dihantarkan setiap doanya kepada Allah. Ini yang kedua. Cukup? Belum. Masih ada yang ketiga. Yang ketiga, sebagaimana dalam satu riwayat dari Imam Al-Hakim yang disetujui oleh Imam Al-Dhahabi. Allah itu kalau sudah senang sama manusia, Allah akan sibukkan manusia itu sebelum menginjak garis kematiannya. Disibukkan dia di dalam ketaatan, sampai sibuk pada ketaatan, dia menginjak garis ajalnya dan meninggal pada saat dia melakukan ketaatan. Sampai ketika dia meninggal, Ya rada'an hujironuhu wa manha'ulahu. Orang-orang rida kepadanya, tetangga rida kepergiannya, ketika kepergiannya sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Itu rida'anya Allah. Maka akan Allah berikan kepada mereka itu khusnul khatimah. Nah ini menjadikan kita akhirnya paminilah rida'anya Allah. Jadi Allah itu rida'a, Allah rida'a, Allah itu cinta, Allah cinta. Jadi seorang walinya Allah, kalau kita bercita-cita, cita-cita kita itu tidak hanya pada urusan duniawi ya, urusan akhirat, cita-cita kita menjadi walinya Allah. Orang kalau sudah menjadi walinya Allah, bukan lagi sekedar komisaris, bukan lagi sekedar owner, bukan lagi sekedar pebisnis. Tapi kalau dia bercita-cita menjadi walinya Allah, lalu dia jujur di dalam berinteraksi kepada Allah ketika dia ingin menjadi walinya Allah, maka kalau Allah menerima seluruh amal yang dia lakukan, transaksi yang dia kerjakan pada ketaatan, maka tiga inilah yang Allah akan berikan kepada mereka. Dijaga hidupnya dari maksiat, dimudahkan dalam taat. Dilindungi oleh para malaikat, dan malaikat selalu memberikan kebaikan untuk orang yang mereka cintai. Dan yang ketiga, diwafatkan mereka pada saat melakukan ketaatan, mereka memperoleh predikat mati husnul khatim. Ini saya perlu sampaikan. Karena ada, bahkan ada kata, mayyuridillahu bihi khairan. Nanti berarti ini merupakan, menerangkan tentang orang yang Allah cintai. Ini yang pertama. Jadi disitu kita akhirnya mendapati faedah yang pertama tentang kaedah ini adalah seorang walinya Allah, mereka kalau mendapatkan kecintaan dari Allah, maka besar kedudukan mereka. Tidak ada yang paling besar kecuali kerinduan Allah. Engkau sebutkan gunung, engkau sebutkan planet, engkau sebutkan matahari, engkau sebutkan black hole, lubang hitam, engkau sebutkan miliaran bintang dan planet yang bertebaran di alam semesta ini, semuanya itu jauh lebih remeh dan jauh lebih kecil daripada kerinduan Allah. Makanya Allah menyampaikan, warituanu minallahi akbar. Makanya kalau ada manusia sudah mendapatkan kerinduan dari Allah, dia telah mendapatkan sesuatu yang paling agung pada kehidupan. Makanya para sahabat itu sudah betul-betul luar biasa, makanya predikat dan gelar yang Allah berikan, yang diberikan oleh Rasulullah kepada mereka adalah radiyallahu anhu wa radu'an. Mereka rida menjadikan Allah, menjadi Tuhan dan Rabb bagi mereka dan Allah pun rida kepada mereka. Inilah betapa pentingnya kalau kita bercita-cita menjadi walinya Allah supaya kita mendapatkan keridaan dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasannya hadis ini menerangkan kepada kita Allah itu memiliki sebuah kehendak. Bahwasannya Allah itu memiliki sebuah kehendak dan sesungguhnya tidak ada yang mampu untuk menghadang dan menghalangi dari kehendaknya Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang Allah kehendaknya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dari kehendak Allah yang begitu sempurna, yang tidak mampu dihalangi satupun oleh setiap makhluknya. Makanya ini mengajarkan kepada kita bahwasannya kehendak Allah itu besar. Berarti kalau Allah sudah menginginkan kebaikan, Allah sudah menghendaki, berarti ini kan berkaitan sesuatu yang besar. Karena berkaitan tentang kehendaknya Allah. Kalau kehendaknya Allah itu kan menjadi besar karena datang dari dat yang maha besar. Contohnya, kita ambilkan analogi yang sederhana. Kalau ada presiden menginginkan sesuatu, maka yang diinginkan itu menjadi sesuatu yang penting untuk dihadirkan. Contoh, presiden datang ke Kudus. Lalu dia berkata, saya ingin makan soto Kudus. Apa yang terjadi? Maka seluruh bawahannya, pas pamres, akan mencarikan soto yang paling enak, yang paling recommended di daerah Kudus, paling steril, lalu setelah dipilih tempatnya, dipastikan bagaimana masaknya, dipastikan bagaimana bumbunya, dipastikan pula bagaimana parkiran nanti ketika presiden datang, maka akhirnya semua itu sudah betul-betul di-prepare sebaik. Mungkin HAP Min 30 sebelum kedatangan presiden ke Kota Kudus untuk makan soto, itu sudah dieksekusi satu per satu untuk betul-betul yang terbaik. Kenapa presiden ingin makan soto di Kudus? Akhirnya sotonya betul-betul jadi betul-betul diurus dengan sebaik-baik pengurusan supaya sang presiden tidak kecewa atas apa yang dia inginkan. Dari analogi sederhana itu, kita menggunakan bentuk kias, namanya kias. Analogi itulah yang kita pahami, kalau seorang presiden mengendaki sesuatu, hanya makan soto, seluruh perkara yang berkaitan soto menjadi penting karena sudah digendaki oleh presiden, sekarang kita bayangkan. Kita mendapati hadis ini, yaitu ketika Allah menyampaikan, lewat lesan, ketika Rasulullah menyampaikan Mayuridillah, siapapun yang diinginkan oleh Allah dalam kebaikan. Itu kan berarti jadi penting karena sudah diinginkan oleh Allah. Berarti hadis ini itu penting banget. Kalau sudah diinginkan oleh Allah, maka semuanya sudah betul-betul menjadi mulia seluruh. Apa turunan-turunan masalah pada apa yang sudah diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan itu menjadi sangat mulia. Dan itu merupakan perkara yang besar. Berarti di sini kita mendapati dan kita menjumpai bahwasannya orang yang diinginkan oleh Allah itu menjadi perkara besar. Karena penyebabnya siapa yang menginginkan? Karena yang menginginkan itu adalah seorang mahadiraja, yaitu seorang maharaja, yaitu adalah Allah. Berarti apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah inginkan di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah itu menjadi besar. Karena yang menginginkan dalam perkara itu adalah Allah. Semakin tinggi yang menginginkan, semakin mulia obyek yang diinginkan itu. Misalkan, kalau seorang tukang kuli menginginkan soto, mungkin enggak ada yang terlalu memperdulikan. Ya udah, makanan saja soto. Ketika presiden tentunya menjadi berbeda. Apalagi ini adalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus fahami tentang riwayat ini adalah yang penting pula, yang kita harus faham, bahwasannya tanda Allah itu menginginkan kebaikan itu ternyata tidak ada hubungannya dengan harta. Tidak ada hubungannya dengan harta. Dimana hadis ini, sebenarnya poin yang ketiga pada hadis ini itu mencoba untuk meluruskan kembali narasi yang berkembang pada hari ini dan meluruskan kembali pemikiran-pemikiran mayoritas masyarakat hari ini. yang berpikir bahwasannya tanda Allah itu kalau baik sama kita dan menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah pasti memberikan kepada kita harta yang banyak. Hadis ini mencoba untuk mementahkan semua teori dan pemikiran yang semacam itu. Karena Allah menyampaikan, karena Rasulullah menyampaikan di dalam hadis ini, Barang siapa yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agama. Poin yang ketiga adalah berarti bahwasannya hadis ini secara langsung ataupun tidak langsung berdiri kokoh untuk menghadang satu kesimpulan sebagian besar masyarakat, sebagian besar muslim yang menganggap dan mempersepsikan bahwasannya tanda kemuliaan Allah kepada manusia itu adalah harta yang berlimpah. Jadi Allah itu, jadi hadis ini diletakkan oleh Rasulullah untuk mementahkan semua pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwasannya harta itu merupakan sumber kerinduan Allah kepada manusia ketika Allah berikan berlimpah kepada pulan dan pulan. Karena pemahaman masyarakat hari ini, ini mungkin karena akses dari dampak paham materialisme dan kapitalisme yang hari ini luar biasa kuat pada kehidupan masyarakat yang menyebabkan akhirnya masyarakat kita itu berpendapat kalau ada seseorang diberikan harta yang banyak berarti Allah itu baik sama dia. Kalau kita menjumpai dan mendapati bahwasannya kalau Allah bahwasannya kalau Allah tidak kalau Allah memberikan kepada manusia itu adalah harta yang sedikit berarti bahwasannya Allah itu tidak ridha kepadanya. Ini kan sebuah kesalahan fatal. Ini merupakan sebuah kesalahan di dalam berfikir yang harus diluruskan dan Rasulullah meluruskan dengan sebuah hadis yang sangat indah. Barang siapa yang Allah inginkan di dalam kebaikan maka sesungguhnya Allah akan pahamkan dia tentang agama. Ini pula yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Fajr ketika Allah menyampaikan kepada manusia ayat yang kelima belas dan ayat yang ke enam belas manusia itu apabila mereka diberikan oleh Allah dinikmatkan dikasih kenikmatan harta manusia itu ketika diberikan kesenangan mereka langsung menyimpulkan Rabbi akraman Allah itu memuliakan aku kalau ada manusia diuji dengan kesempitan dan kesulitan maka manusia itu suka berkata Rabbi sesungguhnya Robku itu menghinakanku Allah lalu berkata pada ayat yang ke tujuh belas tidak kayak gitu jadi memang tidak ada hubungannya harta itu diberikan berlimpah karena Allah rida dan tidak ada hubungannya sama sekali Allah sempitkan kita dengan ujian-ujian kehidupan diberikan kesulitan sulit mendapatkan rezeki itu karena dosa enggak juga jadi memang betul-betul hadis ini betul-betul menyadarkan kita memberikan kepada kita shock terapi bahwasannya rida nya Allah itu enggak ada hubungannya dengan hartamu enggak ada hubungannya dengan hartamu karena memang enggak ada hubungannya rida nya Allah itu dengan finansial dan material yang kamu bisa kumpulkan pada hidupmu makanya Allah jelas mengatakan pula selain pada surat Al-Fajr ayat 15 dan 16 Allah juga katakan kembali pada surat Al-An'am 44 ketika Allah itu mengatakan bahwasannya bahkan terkadang harta itu digunakan oleh Allah untuk memberikan hukuman kepada orang yang telah berpaling dari peringatan Allah jadi Allah itu kalau menghukum manusia tidak selalu memakai hal-hal yang selama ini dipersepsikan oleh manusia bahwasannya menghukum itu dengan air yang menjadi tsunami dengan angin yang memorak perandakan dengan banjir dengan gempa bukan itu bukan itu saja tapi Allah itu kalau ternyata ingin menghukum manusia itu salah satu diantara bentuk hukuman Allah itu apa Allah mengirimkan kepadanya itu harta yang banyak makanya Allah menyampaikan di dalam surat al-anam 44 ketika Allah mengatakan Allah menyampaikan pada surat al-anam dimana awal ayat ini dimulai dalam pemberitaan kalau manusia sudah lupa terhadap peringatan yang diberikan kepada mereka dibukakan pintu-pintu akan diberikan dibukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu dari urusan dunia jadi asalnya dunianya 2 menjadi 5 dari 5 jadi 10 dari 10 jadi 20 dari 20 menjadi 30 uangnya itu betul-betul ngalir kayak air betul-betul banyaknya luar biasa karena Allah mengatakan Allah menyebutkan itu di ayat tersebut tidak menyebut dengan kata babun tapi Allah bukakan pintu-pintu yang banyak dari segala sesuatu yang menjadi sumber kesenangan hidupnya nah ini sekaligus pula untuk meluruskan kepada pemikiran pemikiran sebagian muslim yang mengatakan bahwasannya harta itu tanda ridha Allah kepada manusia makanya manusia sering sekali berkata kalau mendapatkan harta bayak lalu dia akan menyimpulkan Allah sedang baik sama kita kalau nanti hartanya tiba-tiba mendapatkan turbulens mendapatkan apa kegoncangan lalu berkata wah Allah sedang benci sama kita dan menghinangkan kita enggak enggak sama sekali karena disitu kita mendapati poin yang penting betul bahwasannya yang kita jumpai pada poin yang ketiga ridha hanya Allah itu tidak terletak pada hartamu dan tidak usah mengkebangkakan tidak usah yang kaya itu merasa diberi nikmat tidak usah pula bahwasannya mereka yang miskin diberikan oleh Allah kehinaan yang kaya belum tentu mulia yang miskin belum tentu hina yang kaya belum tentu Allah ridha yang miskin belum tentu Allah murkai ini supaya kita mengembalikan konsep kita berpikir pada kehidupan itu sesuai konsepnya sunnah bukan sesuai dengan konsepnya kapitalis dan materialis kalau konsepnya materialis dan kapitalismo ya tentunya setiap yang bertambah hartanya ya berarti bertambah kualitas dalam hidupnya hadis ini berdiri kokoh untuk mementahkan konsep itu ini poin yang ketiga poin yang keempat disini kita akhirnya mendapati bahwasannya Allah itu mengatakan barang siapa orang yang mereka itu diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan maka Allah itu Allah akan fahamkan dia tentang agama Allah berikan kepadanya ilmu sekarang mari kita bahas dulu ilmu yang menjadi pembahasan-pembahasan di dalam banyak kajian kitab kajian buku yang diwariskan oleh para ulama dan bahkan banyak sekali kita jumpai bagaimana keutamaan ilmu yang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan Allah terangkan di dalam hadis kita harus bedah dulu yang harus kita bedah itu ilmu apa sih sebenarnya apakah setiap ilmu menjadikan kita pasti mulia apakah setiap ilmu yang menjadikan kita diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan maka pertanyaannya itu adalah ilmu yang mana si ustad yang menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk saya ini kan harus faham maka disinilah kita akan menjumpai dan disinilah kita akan mendapati pengertian ilmu di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang sedang kita bedah ini dan ilmu dalam setiap penyebutan hadis ketika menyebutkan tentang ilmu ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ilmu salah satunya ketika kita membaca di dalam surat Al-Mujadilah ayatnya ke-11 kita membaca di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18 penyebutan ilmu itu ilmu apa dulu definisinya mari kita 11 kalau kita tidak bedah ini nanti kita malah kebingungan untuk mengaktualisasi dan untuk menerapkan pemahamannya karena banyak orang yang menganggap semua ilmu baik ilmu duniawi ataupun ilmu apapun selama kamu belajar kamu mulia kamu dijaga sama Allah sekarang kita jelaskan dulu ta'riful ilmu ya ta'riful ilmi yang menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan dalam kehidupan manusia maka pada poin yang keempat ini apa itu ilmu mahuwal ilmu yang Allah terangkan tadi di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 di dalam surat Ali Imran ayat ke-18 ketika Allah menerangkan keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang mencari ilmu ataupun kita mendapati perkataan Rasulullah man salah katorikon yaltam sufihi il man sah lallahu lahu tarikon fihi ilal jannah itu disitu diterangkan adalah kata ilmu juga sekarang mari kita bahas definisi ilmu itu yang mana para ulama lalu menerangkan bahwasannya kalau disebut kata ilmu baik itu di dalam Al-Quran ataupun kata ilmu yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW maka tidak ada definisi ilmu kecuali adalah satu maqalallah waqala rasul maqalallah waqala rasul apapun yang dikatakan Allah dan apapun yang dikatakan rasul itulah ilmu dan keutamaan ilmu keutamaan mencari ilmu adalah keutamaan mencari ilmu ini yaitu mencari tentang maksud perkataan Allah dan perkataan rasul itulah ilmu sebenarnya jadi tidak semuanya ilmu tidak ilmu bisnis tidak termasuk di dalamnya ilmu perdagangan tidak termasuk di dalamnya ilmu apapun tidak termasuk di dalamnya kecuali kembali kepada pengertian dan definisi al-ilmu maqalallah waqala rasul ilmu itu perkataan Allah dan perkataan rasul maka imam minur ajab lalu menjelaskan kembali dengan penjabaran lebih panjang yang dimaksudkan ilmu adalah selain perkataan Allah dan rasulnya maka ilmu yang sifatnya memiliki banyak keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ataupun disebutkan di dalam disebutkan di dalam hadis dan disebutkan di dalam ayat maka artinya adalah ilmu yang berkaitan tentang Allah dan rasul apa yang Allah cintai apa yang rasulullah cintai apa yang rasulullah benci apa yang Allah benci siapapun yang dicintai Allah dan rasulnya dan siapapun yang dibenci oleh Allah dan rasulnya ini ilmu yang pertama yang kedua pengertian dari ilmu yang disebutkan di dalam ayat al-quran dan hadis artinya itu apa yaitu tentang nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna itulah ilmu yang menjadikan pencarinya mendapatkan kemuliaan itu pengertian ilmu dan inilah sejatinya yang menjadikan kita memahami jadi tidak setiap ilmu makanya maaf ya masih ingat kita salah satu testimoni dari seorang seorang guru bangsa seorang bapak bangsa di negeri kita tercinta BJ Habibie yang tentunya seluruh masyarakat Indonesia mengakui bagaimana kecerdasan dan intelektualnya seorang Habibie orang yang menemukan tentang teori pesawat orang yang menciptakan orang yang mampu membuat pesawat dulu dirgantara tapi ternyata salah satu penyesalan seorang Habibie dalam hidupnya itu apa salah satu penyesalan seorang Habibie BJ Habibie dalam hidupnya itu apa kalau dia bisa mengulang waktu dia ingin belajar lagi tentang agama karena tahu betul kemuliaannya dan semakin dia tawa semakin bertambah umurnya semakin dia paham tidak ada yang paling dibutuhkan olehnya kecuali adalah ilmu akhirat tentang Allah dan Rasulnya yang akan menjadi yang akan menjadi landasan perjalanan dia menuju kepada kehidupan barzah dan kehidupan setelah kematian seorang seorang BJ Habibie kita bisa membayangkan betapa itulah yang disebut dengan ilmu jadi tidak setiap ilmu tidak setiap ilmu pulang belajar ilmu bisnis misalkan apakah dia mendapatkan pahala oke mendapatkan pahala tapi pahala yang dia cari pada ilmu bisnis tidak sama dengan apa pahala yang didapatkan sama orang yang mempelajari perkataan Allah dan Rasulnya itu yang pertama yang kedua ketika dia mencari bisnis mendapatkan pahala harus disertai dengan niat dia pun ketika mempelajari ilmu bisnis karena dia ingin memberikan manfaat untuk agama Allah dan untuk kaum muslimin barulah ilmu bisnis yang dia pelajari itu betul-betul memberikan kepadanya sebuah kemuliaan jadi tidak bisa orang itu menyampaikan semua ilmu semacam bahwasannya semua ilmu itu akan mendapatkan kemuliaan karena yang betul-betul mendapatkan kemuliaan tadi ma'kola Allah wa'kola Rasul bagaimana dengan mereka yang belajar ilmu kedokteran ilmu matematika ya semuanya tetap akan mendapatkan pahala berdasarkan niat yang dia miliki dan berdasarkan kepada niat yang dia miliki mencarinya karena Allah yang kedua niatnya pula ketika mempelajari itu untuk memberikan manfaat kepada agama Allah dan kepada urusan kaum muslimin dan bukan hanya terhenti pada urusan duniawi yang sedang dia bangun ingat ya kita tentunya apa baik orang yang mempelajari ilmu dalam urusan kerat ataupun yang mempelajari ilmu dunia maka mereka memiliki posisi yang sama bahwasannya mereka terancam kalau mereka tergelincir masalahnya orang yang mempelajari ilmu Allah dan Rasulnya itu pun terancam dengan masalah kalau mereka tergelincir masalah niat yaitu apa maka siapapun yang belajar ilmu yang harusnya setiap ilmu diniatkan untuk Allah lalu dia lalu dia niatkan ilmu yang dia pelajari itu yang harusnya diniatkan untuk Allah tapi dia niatkan mempelajari ilmu itu untuk mencari sekeping dari kenematan dunia maka dia tidak akan mencobanya ini baik yang belajar ilmu akhirat tentang perkataan Allah dan Rasulnya apalagi yang mereka juga belajar ilmu dunia jadi belajar ilmu dunia itu itu pun niatnya juga karena ingin memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin bukan hanya untuk membangun kemewahan dirinya dan profit yang dia peroleh dan posisi posisi yang dia inginkan di perusahaan yang dia bekerja di dalam hati-hati ini masalah niat ini melanjutkan S1 S2 niatnya harus dibenerkan dulu niatnya untuk apa kalau niatnya hanya untuk dunia dan pekerjaan yang dia inginkan supaya prospeknya menjadi lebih gampang ketika dia menambah studinya dalam strata yang lebih tinggi dan niatnya hanya untuk menggampangkan dia untuk mendapatkan posisi di tempat pekerjaan hati-hati ini bisa menjadi obyek dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi orang yang mencari ilmu yang dia niatkan harusnya karena Allah semua ilmu harus karena Allah apalagi yang belajar tentang ilmu akhirat lalu dia niatkan ketika mencari ilmu itu hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi tidak akan bisa mencium bahunya surga tidak akan bisa mencium bahunya surga ini juga berlaku kepada mereka yang menghafal hadis menghafal Quran ataupun yang mereka berda'wah ataupun mereka yang belajar tentang akhirat semuanya terikat dengan status yang sama niatnya harus karena Allah sekalinya ada seseorang yang dia belajar lalu ada niat yang terselip pada hatinya niat untuk meraih kemudahan dunia itu lebih dominan daripada niat untuk mendapatkan rinduannya Allah dibalik setiap pekerjaan dibalik setiap prosesnya dia mencari ilmu dia akan mencoba surga dan itu termasuk dosa yang sangat besar dihadapan Allah karena Allah paling benci manusia yang menduakan niatnya ketika mencari ilmu padahal ilmu datang darinya tapi dipelajari untuk bukan untuknya tetapi dipelajari untuk dunia yang sejatinya pasti dia akan tinggalkan dan tidak bisa menyelamatkan musim kadang-kadang kita mendengar pulang belajar lagi alasannya apa supaya dapat posisi yang lebih baik di kantor pulang belajar ini supaya apa supaya mendapatkan promosi promosi jabatan belajar itu kalau niatnya sudah untuk duniawi selesai maka dalam sebuah ilustrasi bisa jadi ada orang-orang yang semacam ini nanti ketika dibangkitkan oleh Allah maka bisa jadi orang yang semacam ini nanti ketika menginginkan itu adalah karena manusia maka bisa jadi ketika nanti dalam satu ilustrasi ketika dia dihadapan Allah ya Allah saya ini belajar Allah jawab belajarmu itu bukankah karena promosi jabatan bukankah belajarmu itu supaya prospek kehidupan profesimu itu menjadi lebih lancar karirmu lebih menanjak ketika kamu menambah studimu dan menambah strata ilmumu bukankah kamu belajar S2 dalam urusan misalkan pikih ataupun akidah supaya kamu mudah bekerja di instansi keagamaan yang kamu inginkan maka orang yang mereka itu sudah tergelincar masalah niatnya ketika proses mereka belajar itu maka mereka mungkin mendapatkan dunia tapi tidak ada lagi balasan untuk mereka dalam kehidupan di akhirat dan itulah yang paling merugi makanya dalam proses kita kalau mau belajar lagi misalkan mau naik strata keilmuan lagi pastikan dulu niatnya dan kita harus berdialog dulu dengan hati kita benar gak niatnya saya itu pengen S2 itu karena Allah atau hanya karena pengen tepot tangan manusia bener gak saya ini kalau belajar ini niatnya karena Allah atau jangan hanya untuk jabatan promosi yang saya ingin peroleh maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami pada poin yang keempat kita pada poin yang keempat adalah tidak setiap ilmu memberikan kemuliaan karena yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya kata ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu ilmu tentang yang berkaitan Allah dan Rasulnya tidak untuk ilmu dunia tapi ilmu dunia yang dipun kalau dipelajari tapi niatnya karena Allah dan ingin memberikan manfaat kepada kaum muslimin bukan untuk membangun kemewahan pada dirinya dan kemudahan dalam hidupnya tapi betul-betul dia belajar dokter belajar arsitek semuanya ingin memberikan kontribusi untuk Islam setelah dia belajar itu maka ilmu itu akan mendapatkan pahla kalau dia belajar kalau enggak ya sudah terhenti pada sesuai niat yang dia miliki saya belajar arsitek supaya saya bisa membangun kantor arsitek ya sudah selesai disitu kamu akan tapi selesai kenapa karena ketika kita belajar arsitek kita tidak menghadirkan Allah ketika mempelajari ilmu arsitek kedokteran belajarnya kedokteran supaya bisa praktek lalu akhirnya mendapatkan income lalu mendapatkan profit yang besar ya sudah kalau niatnya untuk itu ya sudah sudah ilmu duniawi tidak mendapatkan apapun pahla karena niatnya sudah salah di akhirat pun juga tidak mendapatkan apapun karena dia sudah mendapatkan sesuai dengan niatnya dia dikasih oleh Allah niatnya untuk dunia dikasih oleh Allah dunianya tapi setelah itu selesai dan tidak ada lagi perhitungan karena sesuai dengan niat yang sudah dia miliki ketika mencari ilmu itu inilah bahayanya ilmu dunia pun boleh dipelajari sekali lagi dengan dua niat niatnya itu karena Allah yang kedua ingin untuk memberikan manfaat kepada kaum muslim kalau setiap muslim hari ini sadar poin ini saja banyak sekali kontribusi yang diberikan untuk agama islam itu besar sekali untuk agama Allah ini setiap arsitek faham apa sumbangsi saya untuk islam arsitek ini akan cari proyek-proyek akhirat untuk dia bantu seorang dokter kalau dia faham tentang poin ini saja Masya Allah dia dia akan betul-betul berjibaku bersama dengan para ustad dan para guru dia akan datang ustad saya punya ilmu kedokteran apa yang bisa saya sinergikan dengan dakwah supaya ilmu saya tidak hanya untuk mendapatkan rezeki untuk keluarga saya dan itu jadi sebuah kebaikan besar itu sebenarnya nah disitu kita akhirnya mendapati bahwasannya poin yang keempat bahwasannya Allah itu menginginkan kebaikan ketika Allah fahamkan kita tentang agama itu adalah ilmu yang berkaitan tentang makalallah wakala rasul yang berkaitan tentang Allah dan rasul inilah yang menjadikan kita akhirnya faham inilah empat perkara yang menjadi poin yang pertama dalam pembahasan kita selamat menikmati But that all changed when I met you To complete half my deal Barak Allah, it's all from above From the moments that we share Barak Allah, we've come this far That in gender we will share Barak Allah, it's all from above From the moments that we share Barak Allah, we've come this far That in gender we will share I will always be there for you No matter what we'll be I know Allah is there for us His love will always be here He brought us light when we couldn't see And our deal was incomplete Now that's all changed Now we have each other Completed half our deal There is a reason why we catch feelings And our feet haven't touched the ground Cause I got you And you got me Complete and half-fouty I've been holding for so long Scared I might slip away Sometimes I just feel so lost But I know that I'll find But I know that I'll find While we quite have to clarify I were like I'm so disappointed